Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rikman Rudavan di Sharingan pada video kali ini kita akan membahas tentang 2 game objek utama di Unity yang merupakan game objek inti yang harus dikuasai oleh anda semua yang pengen belajar Unity yang pertama adalah main kamera main kamera ini adalah mata utama di dalam game Unity dan si kamera ini memiliki tampilan yang mungkin saja berbeda dengan tampilan mata anda pada saat melakukan desain dalam Unity saya ambil contoh begini, mungkin lebih mudahnya saya akan coba tambahkan 1 buah kubus ini kubusnya mungkin saya coba di zoom ya kira-kira seperti inilah atau mungkin begini lebih depannya kita coba melihat si kubus ini sesuai dengan arah sumbunya ini adalah apa yang anda lihat di dalam scene kemudian kalau misalnya kita play si game nya anda bisa play Unity nya di dengan menggunakan tombol di tengah nah disini akan mulai terlihat kejanggalan ya kejanggalan karena apa yang anda lihat di dalam scene ternyata tidak sama dengan apa yang dilihat di dalam game karena matanya memang berbeda yang satu adalah mata anda disini yang satu lagi adalah matanya kamera matanya kamera memang melihatnya seperti itu jauh kubusnya agak jauh ke depan kalau kita zoom kita akan melihat si kamera itu punya yang namanya field of view field of view itu adalah seberapa jauh kamera itu melihat artinya apa yang ada di dalam belakang sini itu tidak akan terlihat oleh kamera yang terlihat oleh kamera adalah yang ada di bagian depan kalau kubusnya saya geser ke belakang maka kameranya tidak kelihatan tapi kalau kubusnya saya geser agak ke depan nah seperti ini nah kelihatan jadi apa yang dilihat oleh kamera itu adalah anda harus masuk ke dalam field of view nya anda bisa mengatur besarnya atau panjangnya field of view itu dengan mengklik beberapa titik disini ada warna putih kecil ya jadi semakin jauh ini tampilannya atau misalkan semakin dekat tapi anda bisa melihat semakin lebar ini bisa diatur biasanya untuk game 3 dimensi pola field of view nya adalah seperti ini ini namanya perspektif namanya istilah-istilah resminya perspektif sementara kalau untuk game 2 dimensi biasanya namanya ortografik proyeksinya anda bisa set disini ini ada variable namanya projection ya kalau perspektif biasanya untuk game 3 dimensi kalau ortografik untuk game 2 dimensi tampilannya begini jadi kalau 2 dimensi itu karena bentuknya flat ya anda mau geser kemana pun tidak akan menaruh karena si game 2 dimensi kan memang hanya satu dimensi saja kalaupun mau diperbesar yang diperbesar adalah size nya disini kelihatan enggak nah kayak gini kamernya semakin diperkecil tapi gambarnya terlihat lebih besar karena seperti zoom in dan zoom out lah sementara kalau yang perspektif fungsinya adalah untuk game 3 dimensi baik nah ada satu tips yang mungkin bisa saya kasih ketika anda melakukan apa ya melakukan perancangan di dalam game kemudian anda ingin menyamakan antara mata anda dengan matanya kamera misalnya kalau saya pengen lihat kubus ini lebih dekat saya akan double klik si kubusnya kalau di double klik otomatis mata kita akan langsung melihat objek tersebut nah kemudian setelah sampai disini saya pengen kamera itu kalau bisa langsung melihat apa yang saya lihat gitu tanpa saya harus ngegeser-geser kamera soalnya kan ribet ya jadi caranya adalah setelah anda memastikan anda melihat scene ini ada kubus disana anda klik main kamera kemudian anda klik menu game object disini ada pilihan namanya align with view jadi objek yang anda pilih itu akan disamakan dengan mata anda posisinya sehingga otomatis ketika ini saya klik si kamera akan segera berpindah sesuai dengan mata anda kamera akan pindah ke sini jadi ketika anda play maka apa yang anda lihat akan sama dengan kamera anda ini adalah trik yang sangat berguna ya bagi anda yang pengen melakukan desain di dalam unity kemudian agak ribet kalau harus ganti-ganti kamera digeser-geser nah bisa menggunakan menu yang tadi itu untuk kamera kemudian 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 apa lagi ya oh ini kamera itu kita punya yang namanya skybox nah mungkin saya geser dulu ke atas ya kameranya eh kok salah reset nah reset nah kamera itu punya yang namanya skybox kalau anda perhatikan sebelah atas atas itu kan ada langit biru ya bawahnya ada abu-abu gitu anda bisa set ini menjadi bukan skybox misalnya kita pakai yang solid kalau biasanya kalau untuk yang game dua dimensi pakai ini jadi nanti ketika anda play tidak ada skyboxnya cuma ada warnanya saja terakhir jika anda masih menggunakan skybox terutama untuk game 3 dimensi anda bisa menggunakan efek siang dan malam menggunakan directional light ini directional light bisa anda anggap sebagai matahari utama ya di unity sehingga jika anda ingin membuat efek siang dan malam sebenarnya sangat mudah anda tinggal meroket saja arah mataharinya jadi kalau saya rotate nah lama-kelamaan dia akan berdua menjadi hitam dan seingatnya harusnya ada mataharinya mataharinya sebelah mana ya oh ini mataharinya nih nah ada mataharinya sebelah sini nah ada signal lightnya mana nah jadi kita bisa memberikan efek siang dan malam dengan sangat-sangat cepat kalau di unity secara otomatis ya anda tinggal memasangkan sebuah skrip yang mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya bagaimana membuat efek siang dan malam yang fungsi utamanya cuma satu sebenarnya merotasi si directional light ini sehingga efek siang malam akan terjadi secara otomatis nah sebentar nah seperti ini ya baik mungkin itu dulu sharing dari saya terima kasih banyak atas perhatiannya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati